Sialom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema hari ini adalah Menjadi Saksinya Terambil dari kisah Rasul Pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan ayatnya ke-16 demikian Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomu Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata Hai orang Israel mengapa kamu heran tentang kejadian itu Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri Allah Abraham Ishak dan Yaakub Allah nenekmu yang kita telah memuliakan hambanya Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kamu adalah saksinya Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua Demikianlah firman Tuhan Ketika hal yang luar biasa terjadi Hal pertama yang menggoda adalah Kita tergoda untuk menonjolkan kehebatan diri kita sendiri Karena diri kita hal itu terjadi Atau dengan mudah kita berkata kebetulan kok Sehingga hal itu terjadi Tetapi hal yang demikian tidak terjadi pada Petrus Ketika orang mengakumi kehebatan Petrus Maka Petrus dengan jujur mengatakan Bebukan dirinya Tetapi Yesus yang telah mereka tolak dan mereka salibkan Itulah yang menyembuhkan orang tersebut Petrus menyampaikan Karena kepercayaannya kepada Tuhan lah Sekali lagi yang menyembuhkan orang yang lupuh sejak ia lahir Mungkinkah kita menjadi saksinya Ketika mujijat tidak terjadi Paulus ketika ia diminta Ketika ia meminta agar duri dalam dirinya diangkat Tetapi jala Tuhan kepada Paulus adalah Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna 2 Korintus 12 dan 9 Paulus pun bisa menjadi saksi yang efektif Bahkan di dalam kelemahannya Yang kedua contoh berikutnya adalah Stefanus ketika ia dirajam batu Oleh orang yang menolak pemberitaan tentang kerajaan Allah yang disampaikannya Apa yang ia lakukan? Ia berdoa Ya Tuhan Yesus terimalah roku Dan sambil berlutut ia berseru dengan suara nyari Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka Dan dengan perkataan itu ia meninggal Tetapi di dalam seluruh yang dia lakukan Ia menjadi saksi Tuhan Sekalipun mujijat tidak terjadi Dan yang ketiga adalah contohnya Ayub Dalam pemberitaannya yang luar biasa Kehilangan harta benda Anak-anaknya meninggal Bahkan pupunya juga mengalami sakit yang luar biasa Dia dapat berkata Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Ayub pasal yang pertama Ayub 21B Kalimat ini pun Saya ucapkan ketika saya harus merelahkan Suami saya berpulang ke rumah Dengan demikian Kita tahu kita tetap bisa menjadi saksinya Apapun yang terjadi Baik dalam keadaan baik Ataupun tidak baik Baik ketika terjadi mujijat Ataupun tidak terjadi mujijat Baik ketika kita tertawa atau menangis Bahwa semua yang terjadi di sepanjang hidup kita Semua ada di dalam rencananya yang agung dan mulia Dengan demikian kita tahu Kita tetap bisa menjadi saksinya Sekali lagi apapun yang terjadi Dan kita bisa menceritakan betapa baiknya dia Kesaksian kita bukan hanya terdiri dari kata-kata Tetapi kita juga bisa melakukan perbuatan yang baik Matius 5.16 mengatakan Demikianlah hendaknya terangu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di surga Kapan kah kita menjadi saksinya? Ketika kita menceritakan perjalanan hidup kita bersamanya Waktunya? Mungkin ketika waktu makan bersama keluarga Ketika waktu kebersamaan Dengan keluarga atau dengan teman-teman Kita bisa menceritakan baik ketika kita senang Ataupun kita sedih Tetapi kita tetap melihat penyertaan Tuhan Tidak pernah berhenti dalam hidup kita Dan biarlah kita bisa menjadi saksinya Sesuai kehendaknya Memuliakan namanya Tuhan memberkati Amin